Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Om Movi Ini adalah mini roadster kami yang ikut cabriole challenge bersama dengan Arief Muhammad, Ridwan Hanif dan Fitra Airi Apakah menang? Tunggu videonya di channel kita-kita Anda harus subscribe juga channelnya Road Party, kita berempat itu bergabung menjadi Road Party Ini adalah mini roadster, mini Cooper S Roadster 1.600 cc namun dengan turbo Tapi satu kelemahan mobil ini, sebenarnya bukan kelemahan, karakter Karakternya itu adalah ini front wheel drive Ini merupakan mobil yang hemat, yang lincah Tapi ada satu problem lagi Mobil ini hanya muat ber-2 Dan kami perlu berjalan-jalan ber-10 Solusi dari permasalahan ini adalah ini Ya, Kia Grand Sedona ini muat 11 orang Hehehehe Dan kita mau jalan-jalan ber, bukan ber-11, ber-10 Ber-10 udah cukup banyak sekali Terdiri dari, ini sekarang kita jalan-jalan Bapak Mertua di sebelah kiri Dan di belakang ada siapa aja? Row nomor 2? Mama Ada mamanya, eh mamanya Ada Tante Mobi, ada Mobi 3 atau Mobi Junior Ada Mobi Tengah atau Mobi 3 Dan sebelah kirinya ada Ibu Mertua Terus row ketiga ada... Siapa aja nggak kelihatan? Siapa Hmm? Ada Mobi 2 Ada Wanita Misterius di tengah Terus sama ada Mobi 4 Ya kan? Nah row keempat Hehehehe Karena dia yang paling dewasa Yang paling kuat fisiknya Yang paling fleksibel Yang paling... Apa tuh? Ngalah gitu ya Itu adalah Mobi 1 Hehehehe Ya Coba Mobi 1 Gimana rasanya di row keempat Row 4 Kia Grand Sedona Di sebelah kiri saya ada Tas Ya Koper gitu barang buat baju-baju Dan di kanan ada Tas aku yang besar Dan di bawahnya ada makanan dan snack-snack lain-lainnya Dan rasanya ya lumayan sempit Tetapi ya Gapapa lah Karena Ehm... Masih ada Ruang untuk bergerak Ehm... Bergerak untuk kakinya Tangannya gitu Pokoknya masih puas lah Oke ya headroomnya lumayan juga lah Ini kursinya Lagi saya disini Terus kursi Ini kursi perlu belakangnya Berbeda jauh Jadi memang row keempat itu Tidak... Itu buat emergency aja Tidak di Didesain bener-bener untuk orang dewasa Jadi ini sebenernya 8 plus 2 lah Mobil ini kapasitasnya Atau 8 plus 3 Iya Ehm... Headroomnya kelihatan masih oke Dan legroomnya Luar biasa sempitnya Dan ini di Row kedua dan ketiga Sudah dimajukan habis Sehingga Menyesakan tempat Untuk row keempat itu Nah tapi kalau row keempat dibuka Itu tidak menyisakan Ruang bagasi sama sekali Di belakangnya Sehingga barang-barang tuh harus Barang-barang sama Mobisa tuh di belakang Di sebelah-sebelahnya Luar biasa Tapi pertanyaannya Kemana kah kami? Nonton videonya Sampai habis Awww Papa diinjok Alhamdulillah Terima kasih Jadi bagaimana? Pegel nggak? Iya pegi Kaki aku pegel banget mah Hah? Iya enak nggak lurusin sekarang? Iya enak banget Oke setelah 2 jam perjalanan Akhirnya Kita sampai di suatu tempat yang sangat amat cantik Terima kasih Iya ini tadinya adalah makanan-makanan Jepang Contohnya ini Ini masih makan kentang Siapa ya? Nah isinya apa ini perutnya? Kentang, kentang, kentang Kentang Kentang? Ada chicken katsu nya? Iya si Chicken katsu, chicken katsu Chicken katsu, chicken katsu Chicken katsu Luar biasa ya Indah sekali Indonesia Jadi itu adalah gunung batur Gunung batur itu tingginya 1717 meter Dan ini adalah gunung berapi yang aktif Jadi tercatat sejak tahun 1804 sampai dengan 2005 Sudah 26 kali meletus Hihihihihi Sampai di penginapan kami Ini cuma semalam doang Nanti aku akan pulang ke vila Tempat kami Base camp Ya ini Bukan vila Ini namanya apa ya? Suatu apa namanya? Jadi kita mau nginep di chalet Ini chalet Chalet itu apa? Chalet itu apa ya? Kayak rumah kecil gitu Ini kan ceritanya kayak di Swiss Kan kita pernah nginep 2 tahun yang lalu ada di rumah kayak gini yang farmhouse juga Nggak inget Yang kita malem-malem turunnya pakai center datangnya Oh iya itu Iya tapi anyway ini Ini bagus sebenarnya Akses kesini lumayan sempit dan Pakai ada Mobil pickup parkir sembarangan di tengah jalan sempit Ya untung kuncinya ditinggal Jadi kami geser Harus ada jalan sih tuh bukan yang masuk ke jalan Tapi bagus kan Ya bagus bagus Ini namanya Pondok Manoko Ini pemandangan Ini itu kurang-kurang tinggi rasanya Ini agak terlalu rendah gunungnya disana Terus itu gunung satu lagi Itu lake nya Tapi ketutupan pun pun Ini kan kukur nikmat Nggak bersyukur Bersyukur? Selalu proses Jadi dalamnya seperti ini Ya ini ada ruang tamu buat duduk-duduk sofa Duduk-duduk lagi Itu Mini library Ya ini pulau yang di dapur biasa Ini kitchen nya Ada kulkas Ada kompor proper Kemudian ini ada kamar Ada satu Dua Tiga empat Di atas ya Kayak apa kamar di atasnya? Duh tangga begini lagi Ngeri-ngeri Oke Seru juga tirusin nih Dari mana? Oke Dari atas Pemandangan bagus Ini kamar yang bawah Kamar mandinya dimana ya? Oh ini kamar mandinya cuma satu Dua Oke Kamar satu lagi Oh ini ada tarangan mandinya sendiri Oh ini ada tarangan mandinya sendiri Udah get up nya Kayak suka bolong-bolong begini Oke udah gelap Kemudian main kembang api Iya Bisa kamu videonya? Oke Oke Oh Dan makanan telah tersedia Aduh enak sekali ini Mantap Udara dingin Tapi ini kita lagi asik-asik makan Ada yang nongkrongin untuk makanan Dan bukan hanya jaing Tapi juga kocik Akhirnya santai Besok ngapain ya? Bangun siang Trekking Gak bisa bangun pagi Trekking? Iya Kenapa yang mau antarin? Naik gunung gitu? Iya Gunung batur Iya Pokoknya sekarang tidur sukat Besok bangun pagi Hah? Aloh Balun pagi itu jam berapa ya? Tiga Tiga Kenapa mesti supagi itu sih? Sunrise Sun Buat Aduh Yaudah Jangan lupa subscribe ya Karena Dan hidupkan loncengnya Video besok Naik gunung Jauh gak? Satu setengah jam naik Satu setengah jam dulu Satu setengah jam? Naik gunung? Terima kasih telah menonton Tengah 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 Tengah